Cintanya diputus sebelah tangan seorang remaja putri menjadi korban keberingasan mantan kekasihnya. Ia dibunuh, jasad korban bahkan dibuang kekali. Masih teringat betul saat-saat Esih mendapati konfirmasi bahwa putri bungsunya ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di tangan mantan kekasih anaknya. Jumat malam tahlilan digelar untuk mendoakan kepergian Alia. Kasus ini berawal saat Alia dilaporkan menghilang. Lima hari pencarian tak membuahkan hasil. Namun selang beberapa hari kemudian, ditemukan jasad seorang remaja perempuan tersangkut di bantaran Kali Cikias, Jati Sampurna. Jasad itu pun teridentifikasi sebagai Alia yang selama ini dicari-cari. Dari serangkaian penyelidikan terungkap, aktor utama pembunuhan ini adalah sang mantan kekasih yang sakit hati cintanya diputus begitu saja. Ia dibantu dua temannya menghabisi nyawa Alia dengan cara mencekik. Pada saat korban ini merenggang nyawa, mereka bertiga main PS menunggu waktu subuh. Menunggu waktu subuh, korban dibawa ke tempat pembuangan. Alia dibunuh di kamar salah satu toko bangunan di Jalan Raya Ciracas, Jakarta Timur yang biasa ditempati pelaku. Pelaku dikenakan pasal berlapis pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Selain membuat skenario memasang pengumuman orang hilang di laman sosial media miliknya, pelaku juga awalnya mengaku tidak mengenal korban saat didetangi keluarga dalam mencari keberadaan Alia. Muhammad Nur dan Muhammad Subadri Arifqi melaporkan dari Jakarta.